Nama istri Nama istri, istri Nabi Muhammad SAW 1, Siti Khadijah Nabi mengawini Khadijah ketika Nabi masih berumur 25 tahun, sedangkan Khadijah sudah berumur 40 tahun. Khadijah sebelumnya sudah menikah dua kali sebelum menikah dengan Nabi SAW. Suami pertama Khadijah adalah Abi Hale Al-Tamimi dan suami keduanya adalah Otaq Al-Makzomi. Keduanya sudah meninggal sehingga menyebabkan Khadijah menjadi janda. 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW pun diangkat menjadi Nabi, yaitu pada umur 40 tahun. Khadijah meninggal pada tahun 621 AD, di mana tahun itu bertepatan dengan Miraj A. Nabi Muhammad SAW ke surga. Nabi SAW sangatlah mencintai Khadijah, sehingga hanya setelah sepeninggalnya Khadijah lah Nabi SAW baru mau menikahi wanita lain. 2. SAW Dea Bint Zam'at Suami pertamanya adalah Al-Sakran Ibn Omro Ibn Abed Samez, yang meninggal beberapa hari setelah kembali dari Etiopia. Umur SAW Dea Bint Zam'at Sudah 65 tahun, tua, miskin dan tidak ada yang mengurusinya. Inilah sebabnya kenapa Nabi SAW menikahinya. 3. Aisa Esi Dede Iqiyah, seorang perempuan bernama Haleah Bin Hakim menyarankan agar Nabi SAW mengawini Aisa, putri dari Abi Bakres, dengan tujuan agar mendekatkan hubungan dengan keluarga Abi Bakar. Waktu itu Aisyah sudah bertunangan dengan Jaber Ibn Al-Mateam Ibn Odai, yang pada saat itu adalah seorang non-Muslim. Orang-orang di Makkah tidaklah keberatan dengan perkawinan Aisyah. Karena walaupun masih muda, tapi sudah cukup dewasa untuk mengerti tentang tanggung jawab di dalam sebuah perkawinan. Nabi Muhammad SAW bertunangan dulu selama 2 tahun dengan Aisyah sebelum kemudian mengawininya, dan bapaknya Aisyah Abu Bakar pun kemudian menjadi halifah pertama setelah Nabi SAW meninggal. 4. Hafsah Bint Umar Hafsah adalah putri dari Umar, Khalifah kedua. Pada mulanya, Umar meminta Usman mengawini anaknya, Hafsah. Tetapi Usman menolak karena istrinya baru saja meninggal dan dia belum mau kawin lagi. Umar pun pergi menemui Abu Bakar yang juga menolak untuk mengawini Hafsah. Akhirnya Umar pun mengadu kepada Nabi bahwa Usman dan Abu Bakar tidak mau menikahi anaknya. Nabi SAW pun berkata pada Umar bahwa anaknya akan menikah demikian juga Usman akan kawin lagi. Akhirnya, Usman mengawini putri Nabi SAW yaitu Umi Khaltsum, dan Hafsah sendiri kawin dengan Nabi SAW. Hal ini membuat Usman dan Umar gembira. 5. Zainab Bint Kahu Zayyma Suaminya meninggal pada Perang Uhud. Meninggalkan dia yang miskin dengan beberapa orang anak. Dia sudah tua ketika Nabi SAW mengawininya. Dia meninggal 3 bulan setelah perkawinan yaitu pada tahun 625 AD 6. Salama Bint Umayyah, suaminya. Abut Allah Abut Al-Asad Ibn Al-Mogherab meninggal dunia. Sehingga meninggalkan dia dan anak-anaknya dalam keadaan miskin. Dia saat itu berumur 65 tahun. Abu Bakar dan beberapa sahabat lainnya meminta dia mengawininya. Tapi karena sangat cintanya dia pada suaminya, dia menolak. Baru setelah Nabi Muhammad SAW mengawininya dan merawat anak-anaknya. Dia bersedia. 7. Zainab Bint Jaha Esa Dia adalah putri bibinya Nabi Muhammad SAW, Umamah binti Abdul Muttalib. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW sudah mengatur agar Zainab mengawini Zayyad Ibn Herithah Al-Kalbi. Tetapi perkawinan ini kandas tidak lama. Dan Nabi menerima wahyu bahwa jika mereka bercerai Nabi mesti mengawini Zainab. Surat 33 banding 37-8. J-U-A-Y-R-I-Y-A-B-I-N-T-A-L Tanda hubung H-R-I-T-H Suami pertamanya adalah Masafiah Ibn Safuran. Nabi Muhammad SAW menghendaki agar kelompok dari Juwai Raya, Bani Al-Mustalak, masuk Islam. Juwai Raya menjadi tahanan ketika Islam menang pada Perang Al-Mustalak, Battle of Al-Mustalak. Bapak Juwai Raya datang pada Nabi SAW dan memberikan uang sebagai penebus anaknya. Juwai Raya, Nabi SAW pun meminta sang bapak agar membiarkan Juwai Raya jah untuk memilih ketika diberi hak untuk memilih. Juwai Raya menyatakan ingin masuk Islam dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Akhirnya Nabi pun mengawininya, dan Bani Al-Mustalak pun masuk Islam. 9. SAF-I-Y-A-B-I-N-T-H-W-Y-A-Y-Y-Y-Y Dia adalah dari kelompok jahudi Bani Nadir. Dia sudah menikah dua kali sebelumnya, dan kemudian menikahi Nabi SAW. Ceritanya cukup menarik. Mungkin insya Allah disampaikan terpisah. 10. Umuh Habibah Bint Sufyan Suami pertamanya adalah Aubat Al-Jahish. Dia adalah anak dari bibir Rasulullah SAW. Aubat Al-Meninggak di Etiopia. Raja Etiopia pun mengatur perkawinan dengan Nabi SAW. Dia sebenarnya menikah dengan Nabi SAW pada 1ab, tapi baru pada 7ab pindah dan tinggal bersama Nabi SAW di Madinah. Ketika Nabi 60 tahun dan dia 35 tahun, 11 M. A. Y. Muna Bintal tanda hubung H. R. I. T. H. Dia masih berumur 36 tahun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah 60 tahun. Suami pertamanya adalah Abu Rahmah Ibn Abedal Zai. Ketika Nabi SAW membuka makah di tahun 630 HD, dia datang menemui Nabi SAW, masuk Islam dan meminta agar Rasulullah mengawininya. Akibatnya, banyaklah orang makah merasa terdorong untuk merima Islam dan Nabi SAW. 12. Maria A. L. Tanda hubung KIA BTI. Dia awalnya adalah orang yang membantu menangani permasalahan di rumah Rasulullah yang dikirim oleh Raja Mesir. Dia sempat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Ibrahim akhirnya meninggal pada umur 18 bulan. 3 tahun setelah menikah, Nabi SAW meninggal dunia, dan Maria, teks buat Johan, akhirnya meninggal 5 tahun kemudian. Tahun 16 waktu itu, Umar bin Katab yang menjadi iman sholat jenazahnya, dan kemudian dimakamkan di Al-Baki. Terima kasih. Subscribe. Hendra aja. Terima kasih.